Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Seluma Mengaji Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku berjudul Dosa-Dosa Besar Karya Imam Az-Zahabi Dosa Besar ke-18 Kesaksian Palsu Allah SWT berfirman artinya dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu Surat Al-Furqan Ayat 72 Dalam sebuah asar disebutkan kesaksian palsu itu sepadan dengan menyengkutukan Allah SWT dua kali Allah SWT berfirman artinya dan jauhilah perkataan-perkataan Dosa Surat Al-Hajj Ayat 30 Dalam sebuah hadis disebutkan Tidak akan beralih kaki seorang yang memberikan kesaksian palsu besok pada hari kiamat hingga tersentuh api neraka Musonif Rahimahullah berkata Orang yang memberi kesaksian palsu itu telah mengerjakan beberapa dosa besar yaitu Pertama Berbicara dusta dan tuduhan palsu Allah SWT berfirman artinya sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang melampui batas lagi pendusta Surat Al-Mukmin Ayat 28 Dalam sebuah hadis disebutkan Setia Mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai kecuali khianat dan dusta Kedua Ia menzalimi orang yang menjadi lawannya sehingga dengan kesaksiannya itu orang itu menderita kerugian harta kehormatan dan mungkin nyawanya Ketiga Ia menzalimi orang yang diberinya kesaksian dengan mengambil harta haram sebagai hasil dari kesaksian itu sehingga wajib atasnya untuk masuk neraka Nabi SAW pernah bersabda Artinya Barang siapa aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya Maka janganlah mengambilnya Hanya saja aku memotongkan baginya potongan dari api neraka Keempat Ia menjadikan mubah harta darah dan kehormatan yang telah diharamkan oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Artinya Maukah kalian aku beritahu tentang sebesar-besar dosa besar yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua Ketahuilah juga perkataan sia-sia juga persaksian palsu Marilah kita memohon keselamatan dan kesejahteraan dari segala macam balak kepada Allah SWT Assalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh